Warga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam serial Parenting Mendidik anak milenial dengan bijak dan tepat Nah berbicara mendidik anak maka banyak orang yang Mengetahui bahwa anak-anak kami adalah para juara Mendapat ASEAN Scholarship kuliah di NUS Singapura Bahkan biasiswanya sejak Sektri Sektri itu seperti SMP kelas 3 sampai lulus kuliah di NUS Singapura Mereka berkata, wih anak bapak hebat-hebat, pintar-pintar Ya akhirnya, mungkin boleh saya kasih kata akhirnya Kenapa? Karena juga anak kami bukan tanpa masalah Salah satu anak kami ada yang game adiktif Dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata Waduh nilainya 2,5, 3,0 Naik kelas 2 SD itu bersyarat Pak Jarot anak bapak saya naikin kelas 2 ya Tapi tolong di lesi nulis, kalau nggak bisa nulis saya balikin ke kelas 1 lagi Jadi anak kami pun pernah bermasalah Lalu kami menyelesaikan masalah, kami mengatasi masalah Kami belajar bagaimana mendidik anak era milenial ini Yang berbeda dengan zaman dulu Ketika anak saya hampir nggak naik kelas gara-gara game Tau nggak waktu ditanya cita-citanya apa? Dia aja nggak pernah jawab Diajak ngomong, nggak mau jawab Diajak makan, nah dia obsesinya makan Kalau sudah makan, baik hati, dekat, lalu menjawab Mau jadi gamer? Dia hampir nggak naik kelas itu gara-gara game Lalu cita-citanya ingin menjadi gamer Saya tahan emosi saya Saya tahan marah saya Saya googling, saya cari informasi mengenai gamer Wow, duitnya banyak, ada yang kaya raya Wah, akhirnya saya bilang Ben, Papa setuju kamu jadi gamer Tapi gamer itu pekerjaan Pekerjaan itu Papa kerja jam 8, pulang jam 5 Karena Papa full time bekerja Kamu masih sekolah, berarti kamu part timer kerja Sehari 2 jam, waktunya dikendalikan Pekerjaan sebutkan hobi ya Hobi itu menghabiskan waktu dan uang Papa kerja, akhir bulan dapat gaji Nah kamu gamenya harus nanti suatu saat bisa dimonetize Jadi kita setujui Cita-citanya gamer Lalu kita mulai memprovokasi Mulai mengarahkan Kamu harus less bahasa Inggris Ben Kalau kamu nggak less bahasa Inggris Kamu nggak bisa bahasa Inggris Semua petunjuk game bahasa Inggris Belum lagi kalau nggak bisa bahasa Inggris Nanti lawan tandingnya orang Ciledug, Cirebon, CK, Cibumi, C Ya duitnya nggak banyak Tapi kalau lawan tandingnya orang Amerika, Rusia, Australia Harus pandai bahasa Inggris Dia less bahasa Inggris Kamu less matematika Ben Karena kalau kamu matematikanya kuat Logika kamu kuat Pasti nanti kamu gamer yang hebat Setelah less bahasa Inggris Lalu tahun berikutnya dia less matematika Dia belajar dengan rajin soal matematika dan bahasa Inggris Karena cita-citanya mau jadi gamer yang hebat Singkat cerita ini bertahun-tahun ya Dipendekin Kami komporin lagi Ben kamu nanti kuliahnya game makers Kalau kamu ngerti engine Kamu membuat game Kamu pasti gamer yang hebat Dan ada sekolah mengenai membuat game itu MIT Amerika Wah dia pasang cita-citanya Dia pasang poster cita-cita Aku mau kuliah di MIT Amerika Kita kasih informasi lagi Itu sekolah disana harus pinter Ben Kamu harus ranking Ben Kalau kamu ranking nomor 1 dari Jakarta Susah Ben Kamu harus ranking dari Singapura Dia kejar Biasiswa ASEAN Scholarship Untuk bisa menjadi gamer dengan kuliah MIT Game maker kalau dia ranking dari Singapura Dia kejar itu semuanya Singkat cerita Dia ranking 1 Dia lulus junior college setelah 4 tahun di Singapura Biasiswa dari sektri sampai junior college 4 tahun Lulus stride A Lalu dia berkata begini Pak setelah aku pikir-pikir Pak Aku ini kayaknya gak mau jadi gamer Game tuh hobi aja Aku udah tes keperibadianku Cocoknya inventor Aku mau kuliah mechanical engineering Nanti sekolah di bagian R&D Bagian research Dan aku punya game Punya hobi game Gimana ya Pak? Gimana ya Pak? Itu maksud Papa dari dulu Jadi kamu les matematika Kamu les baca Inggris Karena itulah yang diuji Untuk cari Biasiswa Kamu sudah dapet Biasiswa Biasiswa Kamu sudah pinter Kamu pinter Bapasan kamu luas Papa gak perlu mengarahkan kamu lagi Kamu tahu siapa dirimu Kamu tahu passion Kemampuan Minat Bakat kamu Dan kamu bisa berpikir Yang sebaiknya jadi apa Jadi saudara Mendidik anak zaman sekarang Kita gak perlu emosi Belum-belum mudah marah Anak punya cita jadi dimarahi Lalu anak malah gak mau belajar Kita harus mengarahkannya Tapi kita harus mengarahkannya Dalam kapasitas sebagai sahabat Kita baik dengan mereka Kita berinteraksi Kita mengasihi mereka Kita mencintai mereka Kita mengarahkannya dengan smooth Dan akhirnya Toh anak Akan menemukan panggilannya Menjadi orang tua bijak di era milenial Pasti bisa Kalau kita Mau belajar Mengerti keunikan anak Kita mau belajar Menjadi orang tua yang dewasa Dengan orang tuanya kekanak-kanaan Apalagi anaknya Kita jadi orang tua yang dewasa Kita jadi orang tua yang Yang punya wawasan luas Mencari informasi Maka dengan demikian Kita pasti tahun demi tahun Menjadi orang tua yang lebih baik lagi Lebih baik lagi Lebih baik lagi Dengan demikian Melahirkan Generasi Yang ilahi Salam dasyat Luar biasa Warga Indonesia Bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!